Pemirsa Kapolda Jambi Irjenpol Albertus Rahmat Wibowo Senin pagi menutup kegiatan pendidikan pembentukan dan pelatihan serta pengambilan Sumpah 322 Bintara Polri tahun 2020-2021 di Sekolah Polisi Negara Polda Jambi. Bertempat di Sekolah Polisi Negara Bondok Meja Polda Jambi, Rabu pagi Kapolda Jambi Irjenpol Rahmat Wibowo memimpin upacara penutupan pembentukan dan pelatihan serta pengambilan Sumpah Bintara Polri tahun angkatan 2021. Sebanyak 322 Bintara Remaja Polri angkatan 20 dilantik dengan menyandang pangkat Brigadir Polisi 2. Kegiatan ini turut dihadiri oleh Pejabat Utama Polri dan Perwakilan Unsur Forkopimda Provinsi Jambi. Dalam amanat Kapolri yang turut dibacakan oleh Kapolda Jambi mengatakan dengan berakhirnya pendidikan Bintara ini, Polri mendapatkan penambahan kekuatan personil di lapangan. Ia menegaskan kepada personil bahwa mulai hari ini tersemat identitas dan kehormatan profesi serta tugas sebagai anggota Polri yang dituntut untuk berperilaku hidup baik sehingga menjadi contoh teladan bagi masyarakat. Dengan cara menanamkan nilai-nilai kriberata dan catur prasetia sebagai perdoman hidup dan perdoman kerja dalam pengambilan sebagai insan bayangkara. Usai pengambilan sumpah dan pelantikan, 99 Bintara Polri Kiriman Polda Papua memberikan penghormatan terakhir untuk Deniz Yonastrangen yang meninggal karena kecelakaan di dalam bus SPN saat pelatihan kerja pada 7 Desember lalu. Selain itu, Taman Lalu Lintas SPN Polda Jambi didedikasikan dengan diberi nama sebagai Taman Lantas Deniz Yonastrangen. Paling gagal. Sekolah ini juga untuk pertama kali menerima 100 siswa pemiriman dari Polda Papua pada tahun 2021 ini. Untuk pertama kali juga sekolah ini mendidik 3 arang suku riba yang bersama-sama dengan adik-adik selama 5 bulan ikut latihan. Di sekolah ini juga ada siswa yang meninggal dunia dan kebetulan adik kita dari Papua Deniz Yonastrangen. kita semua tidak ada yang mau. Tidak ada yang mau celaka. Celaka tidak bisa direncanakan. Tapi Tuhan pilih, Tuhan sudah atur semuanya. Semua yang hidup akan mati. Tuhan pilih anak terbaiknya untuk kembali ke rumah Tuhan. Tapi dia selalu kita kenal di SPN. Nanti pintu ini kita akan pindah ke depan. Jadi setiap mobil yang lewat akan membaca Taman Lalu Lintas Deniz Yonastrangen. Dimas Ancaya, Cek TV, melaporkan.